Intro Episode 1786-1790 Bab 1786, Saling Menyelamatkan Cucu Yan dan Pei Mian Man sama-sama tercengang Awalnya mereka mengira Baogu akan memiliki semacam metode ajaib untuk menyelesaikan masalah mereka Dan akhirnya, itu ciuman Untuk mengembangkan keterampilan ini, dia akhirnya menggunakan sisa kekuatan jiwanya Mereka tentu saja tidak menyalahkannya dan hanya bisa berterima kasih Tetapi mengapa senior ini muncul dengan keterampilan yang begitu tidak senonoh Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Cucu Yan sambil menatap Pei Mian Man dengan ekspresi dingin Ketika Baogu memberikan keterampilan itu kepada mereka Mereka sempat memperoleh sedikit kejernihan pikiran Sekarang, rasa kantuk yang kuat menyerang mereka lagi Kelopak mata mereka terus terkulai Namun, hal itu sungguh aneh Pei Mian Man juga tersipu Namun, dia sedikit lebih berani dan berkata Apalagi yang bisa kita lakukan Kita semprot saja Bagaimanapun, kita bukan orang asing Kemudian, dia melingkarkan lengannya di pinggang cuyan dan menariknya mendekat Dia mendesah kagum, berpikir bahwa pinggang cuyan benar-benar ramping Dia tidak ragu lagi dan mendekatkan kepalanya Menghadapi ekspresi terkejut Cucu Yan, dia menciumnya Cucu Yan tahu bahwa ini adalah satu-satunya solusi Meskipun dia sangat malu, dia tidak menghindar Bibir mereka saling menempel lembut Mata mereka melebar dan napas mereka semakin cepat Bibirnya lembut sekali Tidak heran Ahzu menyukainya Pada saat itu, keduanya memikirkan hal yang sama Baca bab selanjutnya di Novel bin Co. per meter hanya Kemudian, mereka saling menatap Rasa hampa yang amat menyebar ke seluruh gua ini Kedua kaki mereka seakan hendak mendarat Mengapa tidak berfungsi? Kedua wanita itu melihat kebingungan di mata masing-masing Namun, mereka berdua adalah wanita cerdas Deskripsi skill, kiss of the goddess sangat jelas Hanya ciumanlah yang akan berhasil Bukan sekadar menempelkan bibir Sedikit tekat muncul di mata Cucu Yan Saat itu, dia terlalu malu dan akhirnya Membiarkan wanita lain mengambil inisiatif Yang dia sesali Bagaimana dia bisa membiarkan Pemian Man mengambil alih lagi? Jelas saya yang pertama Didorong oleh hasrat yang tak dapat dijelaskan untuk masuk Ia menjulurkan lidahnya dan menyalurkan tenaga dalamnya sesuai dengan petunjuk ciuman sang dewi Merasakan gerakan Cucu Yan, mata Pemian Man membelalak Siapa sangka bahwa meskipun Cucu Yan biasanya terlihat dingin dan acuh-ta'acuh Dia sebenarnya memiliki sisi yang nakal Tetap saja, tidak mungkin dia akan menunjukkan kelemahannya di sini Dia bertindak cepat untuk membalas ciuman itu Apakah begitu menakjubkan bahwa Anda adalah istri pertama? Ah Zuh dan saya menghabiskan waktu paling lama bersama Merasakan balasan man-man, pipi pucat Cucu Yan pun memerah Dia memang agak dingin Dan setiap kali bersama Cucu Yan, dia biasanya hanya menanggapi inisiatifnya Dia sama sekali tidak pandai dalam hal-hal seperti ini Sekarang Pemian Man telah melancarkan serangannya Dia dengan cepat kehilangan kekuatannya Merasa sangat malu dan canggung Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit sedih Bagaimana dia bisa begitu pandai dalam hal ini? Iklan oleh Pub Future Man-man dan Ah Zuh sudah pasti berciuman berkali-kali Ketika Cucu Yan memikirkan hal itu Rasa malunya sirna Sebaliknya, dia merasakan rasa tidak senang yang kuat Dalam ranah kultivasi Bukan hanya bakat yang penting Temperamen seseorang bahkan lebih penting lagi Hanya mereka yang tidak pernah menyerah dan terus maju Yang akan mampu bersinar dalam kultivasi Baik Pemian Man maupun Cucu Yan telah membuktikan Bahwa mereka memiliki kemauan yang kuat Cucu Yan tidak mau mengakui kekalahan begitu saja Dia segera menenangkan diri dan melancarkan serangan balik dengan Serius, keduanya belum pernah bertarung di Gunung Valet Sekarang, mereka siap untuk menyelesaikan masalah Namun, senjata yang mereka gunakan bukanlah pedang Awalnya, Cucu Yan jelas bukan tandingan Pemian Man yang terampil dan bersemangat Namun, mereka berdua telah menerima warisan Kiss of the Goddess Dalam hal keterampilan, keunggulan Pemian Man dalam teknik sangat tipis Awalnya, karena karakter Cucu Yan, dia sedikit demi sedikit terdorong mundur Namun, ketika dia mulai menganggap serius segala sesuatunya Wajah Pemian Man berangsur-angsur memerah juga Dia tidak lagi setenang sebelumnya Seperti yang diharapkan dari keterampilan berciuman terkuat di dunia Kedua wanita itu tampak serasi Kedua mata mereka segera tertutupi oleh lapisan kabut tipis Tubuh mereka juga menjadi semakin lembut Energi pemicu tidur yang telah menjerat mereka sebelumnya juga berangsur-angsur menghilang Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak berbaring di tanah Mereka tidak tahu tangan siapa yang bergerak lebih dulu Atau apakah itu pada saat yang bersamaan Tetapi ketika kulit mereka bersentuhan dengan udara sedingin es Kedua wanita itu gemetar dan perlahan-lahan terbangun Kemudian, mereka segera menarik tangan mereka seolah-olah mereka terkejut Mereka memilah pakaian mereka dengan punggung mereka saling membelakangi Kita seharusnya baik-baik saja, kan? Kata Cucu Yan, ekspresinya agak tidak wajar Dia bisa merasakan bahwa rasa kantuk yang kuat sudah hilang Kita seharusnya baik-baik saja, jawab Pem Yan Man, juga merasa sangat malu Dia tidak berpikir dia bisa melupakan pengalaman sebelumnya selama sisa hidupnya Untungnya, dia bersama Cucu Yan kali ini Jika itu wanita lain, dia benar-benar tidak akan tahu harus berbuat apa Cucu Yan juga merasakan hal yang sama Pada saat itu, buah itu kembali dipenuhi keheningan yang canggung Setelah merapikan pakaian mereka, demi menghilangkan rasa canggung Pem Yan Man sengaja mencoba mengaitkan jarinya di dagu Cucu Yan dan berkata Gadis, ciumanmu tidak buruk Cucu Yan menjentikkan jari ramping bagaikan batu giyok itu Mencegahnya bersentuhan dan menjawab Kamu sendiri tidak seburuk itu Ketika mereka mengingat kembali pengalaman aneh sebelumnya Kedua wanita itu dengan cepat terdiam canggung Kemudian, mereka berbicara pelan Jangan biarkan orang lain tahu tentang apa yang terjadi hari ini Ya, aku juga berpikir begitu Tetap saja lebih baik merahasiakan hal yang memalukan seperti itu Cucu Yan mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan Jadi dia perlahan-lahan menjadi tenang Dia bertanya, momo-momong, apa yang ingin kamu katakan tentang guruku sebelumnya? Pei Mian Man mengangkat alisnya Saat itu, dia mengira dia akan mati juga Jadi dia bisa memberi tahu cuyan kebenarannya sebelum dia meninggal Namun, mereka sudah diselamatkan Jadi situasinya berbeda Iklan oleh Pub Future Seorang guru mencuri pria muridnya Pikiran itu saja sudah menarik Dia bahkan berpotensi mengubahnya menjadi cobaan berat Bagaimana dia bisa memainkan kartu truf seperti itu dengan mudah? Mereka sebelumnya sedekat saudara perempuan Tetapi sekarang setelah mereka berdua aman Bukankah cuyan menjadi saingannya lagi? Oh, kupikir ketua sekte yang tampaknya sangat menghargai ahsu Kata Pei Mian Man sambil tersenyum Cucu Yan tidak dapat menahan tawa Lalu menjawab, guru sangat memanjakanku Saat itu, dia takut aku akan ditipu oleh seorang pria Jadi dia membantuku mengawasinya Kemudian, karena serangkaian peristiwa yang terjadi di Cloud Center Commandery Mereka bertarung berdampingan Begitulah cara dia memahami ahsu dengan lebih baik Ahsu adalah orang yang sangat, sangat baik Setelah bersama selama beberapa waktu Akan aneh jika guru tidak menghargainya sama sekali Ya ampun, ahsu benar-benar orang yang sangat, sangat baik Aku sangat iri Pei Mian Man menirunya dan melebih-lebihkan nada bicaranya Namun, dalam hati, dia berpikir, sungguh memalukan Dia tidak akan begitu saja membawanya ke tempat tidur, kan Akibatnya, Cucu Yan benar-benar malu dan memukulnya sambil bercanda Setelah bermain-main sebentar, Pei Mian Man bertanya dengan rasa ingin tahu Aku tidak sempat bertanya padamu sebelumnya Tapi kedengarannya ahsu juga datang ke dunia ini, kan Cucu Yan menyuarakan persetujuannya Dia menjelaskan hadiah Zuan, serta konfliknya dengan kelompok tentara bayaran Serigala Abu-Abu Dan berkata, aku juga tidak tahu mengapa ahsu berada di ruang bawah tanah rahasia ini Dia mungkin ingin menyelamatkan kita, karena kita tidak keluar setelah sekian lama Cek-cek, pria itu benar-benar tidak menghargai hidupnya sendiri Jika aku tidak ada di sana, bukankah kau akan mati Ahsu pasti akan ketakutan jika dia tahu, kata Pei Mian Man menggoda Cucu Yan memutar matanya dan menjawab, bukankah lelakiku juga lelakimu Sebaliknya, jika kau tidak menyelamatkanku Dia tertegun dan berhenti di tengah kalimatnya Topiknya agak sensitif, jadi mereka berdua diam-diam memutuskan untuk mengubahnya Ahsu benar-benar bajingan, sudah berapa lama dia berada di ruang bawah tanah rahasia ini Tapi kepalanya sudah dihargai Pei Mian Man berkomentar dengan kesal Dia tahu betapa mengerikan perintah pembunuhan itu Dengan kepribadiannya, akan lebih aneh jika dia tidak memancing masalah Kata Cucu Yan sambil menyeringai Ketika dia memikirkan semua yang telah dia lalui Dia merasa seolah-olah telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu lagi Tidak ada gunanya memikirkan semua ini sekarang Mari kita bertemu dengannya secepat mungkin dan memperingatkannya agar lebih berhati-hati Kata Pei Mian Man sambil berdiri Cucu Yan mengangguk Keduanya berjalan ke patung Baogu dan membungkuh hormat Terima kasih telah menyelamatkan nyawa kami, senior Kami pasti akan membantu Anda dengan tugas yang telah Anda percayakan kepada kami Kedua wanita itu sama-sama merasa sedikit sedih Jika bukan karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkan mereka Senior Baogu bisa saja meninggalkan gua ini dan bertemu dengan penguasa abadi itu lagi Sementara itu, kelompok Zuan baru saja turun dari gunung dan mulai bergerak ke arah makam besar Di sanalah tubuh Jing Teng berada Tiba-tiba, mereka merasakan bumi bergetar dan gunung-gunung bergemuruh Aura mengerikan meletus dari makam besar Kemudian, raksasa emas muncul di langit Wajah Jing Teng memucat Dia berkata, aku tidak menyangka ada seseorang sekuat ini di dunia ini Zuan dan Qiyu Honglei saling berpandangan Keduanya melihat ekspresi serius di mata masing-masing Aura itu terlalu familiar Itu adalah kekuatan Zhao Han Sepertinya mereka harus menunda kunjungan mereka ke makam besar itu sedikit Bertemu langsung dengan Zhao Han bukanlah pilihan yang cerdas Ketika mendengar bahwa orang misterius itu adalah musuh mereka Jing Teng berseru kaget Kau benar-benar menjadikan orang yang tangguh seperti itu sebagai musuhmu Yang terpenting, kau bahkan mampu bertahan hidup Zuan berkata dengan tidak sabar Musuhmu juga tidak selema itu Tahu Raja hantu dan pemimpin serikat petualang sebelumnya adalah ahli yang terkuat Baru saja, meskipun Zhang Ao bertingkah seperti orang biasa yang tidak tahu kultivasi Saat dia mendengar Jing Teng mengatakan Zuan adalah kekasihnya Aura yang meletus terasa seperti binatang purba yang sedang menatap kelompok itu Meskipun tidak setingkat Zhao Han, itu tidak jauh berbeda Hanya saja aura Zhang Ao tampak agak tidak stabil Seolah-olah itu bukan miliknya Yang sebenarnya, ketika Zuan menyebutkan kejadian sebelumnya Jing Teng diam-diam menarik lengan baju Kiyu Honglei dan bertanya Apa hubungan wanita berpakaian putih itu dengannya? Mengapa aku merasa mereka punya hubungan? Mata indah Kiyu Honglei langsung melebar Bab 1787 membuang kehidupan Kamu salah paham? Kata Kiyu Honglei Diam-diam menatap Zuan Dia adalah majikan istri Ah Su Dia tidak ada hubungannya dengan dia Apakah kamu bercanda? Meskipun julukan yang diberikan guru kepada Yan Sui Han Wanita bertubuh batu, agak menyinggung Itu cukup tepat Baik itu sekte yang salem maupun sekte iblis Semuanya mengakui secara terbuka bahwa sifat Yan Sui Han sangat dingin Tidak pernah ada berita tentang ketertarikannya pada seorang pria sebelumnya Bahkan ada yang bertanya-tanya apakah dia sudah kehilangan semua emosinya setelah mengolah kitab Tao yang tak tergoyahkan Bagaimana mungkin seorang wanita seperti itu memiliki perasaan romantis Jing-teng tercengang Lalu bertanya Hah, dia gurumu Tidak, tuanku adalah orang lain Jawab Kiyu Honglei Tidak tahu mengapa Jing-teng menanyakan hal itu Tetapi kamu mengatakan dia adalah tuan dari istri Tuan Muda Su Kata Jing-teng dengan bingung Kiyu Honglei terdiam sesaat Dia hanya bisa menjelaskan Maksudku istri Ah Su yang lain Ketika dia melihat Jing-teng menatapnya dengan aneh Dia segera menambahkan Mereka sudah bercerai dan tidak ada hubungan apapun sekarang Senyum aneh muncul di wajah Jing-teng Setelah jeda Dia berkata Haram benar-benar berantakan Kiyu Honglei tidak bisa berkata apa-apa Sejujurnya Dia agak panik dalam hati Ini semua salah Ah Su karena begitu rencana dalam mencintai Anda telah berhasil menipu Kiyu Honglei untuk plus sembilan sembilan plus sembilan sembilan plus sembilan sembilan Jing-teng punya pikirannya sendiri Kiyu Honglei mungkin tidak bisa merasakan apapun karena dia terlibat Tetapi pasti ada sesuatu yang aneh tentang reaksi wanita berpakaian putih itu Sementara itu Zuan telah menjelaskan kepada Wei Su bagaimana ia bisa berakhir dengan konflik dengan Kaisar di masa depan Ketika dia melihat titik amarah yang tiba-tiba Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan melihat Apa yang membuat mereka berdua berbicara sampai-sampai mereka menjadi marah seperti ini Wei Su berkata dengan ekspresi getir Bos, bukankah kamu terlalu berani di sini? Kamu benar-benar menjadikan Kaisar sebagai musuhmu Hal utama yang aku asumsikan tentang ini adalah agar kau bisa mempersiapkan dirimu secara mental Masalah ini juga sangat penting dan kau harus memikirkan keluargamu sendiri Jadi akan berbahaya bagimu untuk tetap bersamaku Zuan bertanya padanya Wei Su berkata dengan ekspresi serius Apakah aku tipe orang yang akan melarikan diri saat teman-temanku dalam masalah? Jangan khawatir, aku pasti akan berdiri di sisi bos Zuan berkata sambil mengerutkan kening Aku ingat bahwa klan Wei selalu berada di pihak Kaisar Ini mungkin akan membahayakan klanmu Iklan oleh Pub Future Klan apalagi yang masih kumiliki Klan Wei kita sudah hancur Kalau tidak, aku tidak akan dipaksa mengembara di hutan belantara Jawab Wei Su dengan ekspresi berani di wajahnya Pada akhirnya, ini bukanlah dinasti Zhou Agung Melainkan penjara rahasia Kaisar bahkan tidak akan mengenaliku Lebih jauh lagi, jika kita benar-benar akan menyingkirkan Kaisar Klan Wei kita mungkin bisa bangkit kembali Zuan terkekeh dan berkata Aku tidak menyangka kau memiliki hati seorang petualang Baiklah kalau begitu Jika itu benar-benar terjadi Aku pasti tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan Wei Su tersenyum dan menjawab Tetap saja bos yang paling bisa diandalkan Kelompok itu diam-diam mendekati makam besar itu Namun, meskipun mereka semakin dekat Mereka masih tetap agak jauh Area yang paling dekat dengan pintu masuk ditempati oleh pasukan utama dunia Melewati area itu ada beberapa klan dan kekuatan yang lebih lemah Bahkan lebih jauh lagi ada beberapa prajurit pengembara dan sejenisnya Mereka dijauhkan oleh kekuatan utama Jadi mereka semua mengumpat pada saat itu Kelompok Zuan kebetulan berada di dekat pinggiran Mereka tidak terburu-buru seperti yang lain Menurut apa yang dikatakan Jing Teng Masuk lebih dulu belum tentu merupakan hal yang baik Zuan sedikit bingung saat melihat kerumunan orang Dulu, ruang bawah tanah rahasia hanya terbatas pada satu skenario Meskipun dunianya besar, para penyintas biasanya tidak terlalu banyak Namun, hal-hal yang telah mereka lihat sejauh ini tampaknya menunjukkan bahwa ini adalah dunia yang berkembang pesat Tidak jauh berbeda dengan dinasti Zhou Agung Apakah ini benar-benar hanya ruang bawah tanah rahasia? Zuan berpikir, tiba-tiba merasa seolah-olah dia hidup dalam mimpi Namun, saat ia kebingungan, beberapa runeannya tiba-tiba menyala Angin dan awan bergerak, energi spiritual yang kaya perlahan-lahan turun ke dunia Mereka yang hadir menjadi waspada Fenomena seperti itu berarti sesuatu yang besar akan terjadi Benar saja, makam besar itu tiba-tiba bergemuruh Aura penghancur yang terkumpul di sekitar makam itu berangsur-angsur menghilang Tak seorang pun tahu siapa yang berbicara lebih dulu Namun seseorang berteriak, segel makam besar telah dibuka Zhou Han adalah yang terkuat, jadi dia secara alami mendorong pintu hingga terbuka dan masuk terlebih dahulu Dia berpikir untuk menutup pintu agar yang lain tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesempatan abadi itu Namun, setelah memikirkannya, ada banyak makhluk kuat di luar sana Jika dia mencoba mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, dia bisa saja berakhir dengan kemarahan mereka semua Meskipun dia tidak takut pada mereka, berurusan dengan mereka tetap akan sedikit merepotkan Jadi, akan lebih baik membiarkan mereka masuk Makam itu terlalu besar, jadi dia membutuhkan orang untuk menjadi umpan meriam untuk menjelajahinya juga Mengenai apakah salah satu dari mereka benar-benar akan menemukan kesempatan abadi atau tidak Dia hanya harus mencurinya dari mereka saat itu Karena itu, dia berhenti ragu-ragu dan langsung masuk untuk menjelajah Suan Bajing dan Li Changsheng juga bersemangat Mereka segera mengikutinya Kemudian, orang-orang di luar makam besar itu bergegas ke arahnya seperti ikan yang diberi makan Mereka semua saling dorong dan berdesakan saat menyerbu ke depan Jika ada yang melihat dari atas, mungkin mereka akan mengalami agorafobia hanya karena melihatnya Dalam situasi seperti itu, konflik tidak dapat dihindari Semua orang yang berhasil sampai di sini adalah orang-orang tangguh Sudah bisa diduga mereka akan menumpahkan darah hanya karena satu pertengkaran kecil Namun, mereka tahu bahwa menjelajahi makam itu lebih penting Akan berbeda jika mereka bertarung demi harta karun Tetapi mereka bahkan belum masuk Bertarung sampai mati di luar agak menggelikan Dengan demikian, konflik terbatas pada batas tertentu Pada akhirnya itu hanya berupa kutukan yang ditujukan pada keluarga orang lain Makam itu terlalu besar, bahkan bisa menampung lebih dari 10.000 orang Zuan dan kelompoknya sama sekali tidak terburu-buru Sebaliknya, mereka dengan tenang menonton dari luar Lagi pula, Zauhan juga ada di dalam Jadi sebaiknya mereka tidak saling bertabrakan Zuan berbalik dan bertanya pada Jingteng Nona Jing, karena tubuhmu ada di dalam makam Kamu pasti tahu banyak tentangnya Apakah kamu tahu jalan pintas yang bisa kita ambil? Iklan oleh Pub Future Situasi saat ini bahkan lebih macet daripada jalan raya dan kereta api Selamat tahun baru Imlek Ketika semua orang pulang untuk bertemu keluarga Dia benar-benar tidak ingin berdesak-desakan dengan orang banyak lainnya Jingteng menggelengkan kepalanya dan menjawab Tidak, makam besar ini cukup aneh karena hanya memiliki satu jalan Zuan terdiam Kiyu Honglei berkata dengan tidak senang Kami semua membantumu di sini Jadi tidak bisakah kau memberitahu kami apa yang kau ketahui? Apakah kau benar-benar harus berbicara dengan TKTQ seperti ini? Jingteng sedikit meminta maaf saat menjawab Bukannya aku tidak ingin berbicara Tetapi setelah bencana besar yang kuderita Aku hanya bisa bertahan hidup karena benih yang ku tanam untuk berjaga-jaga Sungguh luar biasa bagiku untuk terlahir kembali Tetapi aku tidak hanya kehilangan kekuatanku sebelumnya Aku juga kehilangan ingatanku Yang lain tidak bisa berkata apa-apa lagi saat mendengar itu Namun, Jingteng melanjutkan Jangan khawatir, tidak masalah membiarkan mereka masuk lebih dulu Ketika mereka melihat bahwa dia benar-benar yakin Kelompok itu menganggup dan menunggu di sana Hanya ketika para pelancong masuk Mereka mulai bergerak tanpa tergesa-gesa Pintu masuk makam itu sudah terbuka cukup lama Jadi tidak sesak seperti sebelumnya Dilihat dari kejauhan Gerbang makam yang gelap bulita itu seperti mulut jurang Tak berujung yang dalam dan gelap yang siap menelan segalanya Baru setelah mendekat Zuan menyadari bahwa gerbang makam itu sangat besar Tingginya lebih dari 30 meter dan lebarnya beberapa ratus meter Tidak heran banyak orang bisa masuk ke dalamnya Meskipun harus berdesak-desakan Aku penasaran makhluk macam apa yang menciptakan makam yang begitu megah dan besar Mungkinkah itu benar-benar seorang Taoist kuno yang abadi Kiyuhonglei tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya sambil mendesah Dia bertanya-tanya apakah itu semacam makam kekaisaran Tetapi kaisar mana yang dapat menciptakan makam sebesar ini Jingteng menggelengkan kepalanya dan berkata Dulu, bahkan penguasa abadi tampaknya tidak dapat mengetahui siapa yang menciptakan makam ini Tentu saja, ada kemungkinan dia mengetahuinya dan tidak memberitahuku Karena aku hanyalah iblis yang dia beri pencerahan secara sepintas Ketika dia merasakan kesepian dan kesedihan dalam kata-kata Jingteng Kiyuhonglei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghiburnya sedikit Kunjungi blog saya untuk pembaruan terbaru Tiba-tiba, terjadilah keributan yang aneh Ternyata banyak orang yang menyerbu ke dalam makam itu tampaknya telah menemui sesuatu yang mengerikan dan berlari keluar Banyak dari mereka bahkan terbang, yang berarti tingkat kultivasi mereka tidak rendah Wei Su menghentikan salah satu dari mereka dan bertanya, apa yang terjadi di depan Namun, wajah orang itu dipenuhi dengan kengerian Wajahnya benar-benar pucat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat menakutkan Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang keluar Kemudian, dia panik dan mendorong Wei Su menjauh Wei Su terkejut dan terhuyung-huyung, hampir terjatuh Zuan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menariknya kembali Dan barulah Wei Su terselamatkan dari terinjak-injak hingga menjadi bubur Zuan membawa kelompoknya ke sudut Tangan Kiyuhonglei bergerak cepat, dan dinding cahaya mengelilingi mereka Semua orang lain yang bergegas ke arah mereka terdorong menjauh Itu adalah tembok keluhan Siapa yang mengira itu bisa digunakan seperti ini? Jing Teng memejamkan matanya, sedikit kebahagiaan muncul di wajahnya Entah mengapa, saat ia bermandikan cahaya, setiap sel dalam tubuhnya bersorak Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengembangkan kesan yang jauh lebih baik terhadap Kiyuhonglei Ia berpikir sejenak, haruskah aku mengikatnya di sampingku dan membiarkannya memberiku Makan dengan cahaya, Zuan memperhatikan bahwa banyak orang yang berlari kembali berlumuran darah Dan beberapa bahkan kehilangan anggota tubuh Dia bertanya-tanya apa yang telah mereka alami dalam waktu yang begitu singkat Jing Teng berkata, dulu, penguasa abadi Baopo menaklukkan kejahatan di seluruh dunia Dan bertemu dengan makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya Cukup sulit untuk membunuh monster-monster itu sepenuhnya Jadi dia memutuskan untuk mengurung mereka di makam besar Yang lain terdiam, tidak heran dia selalu begitu tenang Dengan monster-monster mengerikan yang menjaga sekelilingnya Semua orang yang mencoba masuk lebih dulu telah menyianyiakan hidup mereka Bab 1788, Malaikat Maut Tiba-tiba, sebuah sosok besar muncul di hadapan mereka Zuan dan yang lainnya akhirnya melihat apa yang disembunyikan orang-orang itu Monster itu setinggi 4 atau 5 lantai Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya dengan cara yang menyerupai belalang sembah raksasa Akan tetapi, tubuhnya tak segan-segan untuk membungkuk Tubuhnya besar dan kokoh Dan seluruh tubuhnya berkilau dengan kilauan metalik Jika bukan karena ukurannya Zuan akan mengira monster itu menyerupai mobil super di dunianya sebelumnya Monster itu memiliki banyak kaki Masing-masing ditutupi duri tajam Saat bergerak cepat, menginjak mereka yang telah tertabrak di tengah kerumunan Kakinya menembus orang-orang itu seperti bilah tajam Semua orang yang dapat menjelajahi makam besar itu Bahkan mereka yang berada di pinggiran Adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia prajurit Tubuh mereka semua kuat Dan beberapa bahkan mengenakan baju besi untuk melindungi diri mereka sendiri Meski begitu, di hadapan kaki-kaki kurus itu Pertahanan mereka seperti kertas Darah langsung mengalir kemana-mana Tepat saat itu, terdengar suara cairan yang menghilang Mereka yang memiliki penglihatan baik dapat melihat bahwa Darah korban dihisap ke arah kaki monster itu Lalu diserap ke dalam tubuhnya Mayat-mayat di tanah segera mengerut Hanya menyisakan selapis kulit Monster itu sebenarnya sedang menghisap saripati darah manusia Begitu para pendengar menyadari hal itu Dan mendengar suara-suara menyeramkan Kulit kepala mereka menjadi mati rasa karena ketakutan Meski begitu, tidak sedikit pula orang-orang yang berani di sana Ketika mereka melihat rekan-rekan mereka dimangsa Mata mereka pun memerah Banyak orang mengacungkan senjata mereka ke arah monster itu Ada beberapa orang dengan pelatihan yang lebih kuat Yang tidak mau melarikan diri begitu saja Dan melepaskan kesempatan mereka untuk menjelajahi makam Jadi mereka pun mengikuti dan menyerang Tebas, tebas, tebas Kaki monster itu sangat besar Menyerupai bilah sabit Awan kabut berdarah muncul di belakangnya Karena sebagian besar dari mereka menyerbu terbelah dua Zuan yang lainnya terkejut Lalu berkata Betapa cepatnya pisau itu Bahkan dengan melatih mereka Mereka bahkan tidak bisa melihat bagaimana monster itu menyerang Serangannya terlalu cepat Saat mereka melihat mengangkat anggota tubuhnya Sudah terlambat Beberapa kultifator yang menyerang monster itu Dari belakang mengambil kesempatan untuk bergerak ke sisinya Mereka semua tahu bahwa jika monster itu berbalik Dan mengumumkan anggota tubuh bagian depannya Kemungkinan besar mereka akan dipotong menjadi daging cincang Pada saat itu, lebih baik mengambil kesempatan Cerita favorit Anda tentang NOVEL.com Mereka mengacungkan senjata mereka ke tubuh monster itu Bahkan jika mereka tidak bisa bertahan hidup Menghancurkannya bersama mereka juga tidak akan terlalu buruk Namun, suara dentang keras terdengar Mata orang-orang itu terbelalak Karena bahkan serangan mereka yang paling kuat pun tidak dapat menembus Pertahanan monster itu Senjata mereka hanya meninggalkan beberapa bekas putih di tubuhnya Mereka ketakutan dan ingin melarikan diri Sayangnya, dua sabit raksasa tiba-tiba muncul di hadapan mereka Dan dunia berubah menjadi merah darah Ketika melihat pembantaian itu Semangat juang para penyintas benar-benar runtuh Mereka tidak lagi berani membalas Sebaliknya, mereka berlari sambil melolong untuk menyelamatkan diri Sayangnya, anggota tubuh monster itu Terlalu panjang Hanya dengan beberapa langkah Ia berhasil mengejar banyak dari mereka Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian sepihak Wei Su menyarankan Mari kita gunakan kesempatan ini untuk pergi Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata Meskipun mereka sebenarnya bukan orang baik Hanya melihat manusia dibantai tanpa melakukan apapun akan membuatku merasa bersalah Jing Teng menatapnya dengan heran Orang ini benar-benar berbeda dari orang lain di dunia ini yang hanya peduli pada diri mereka sendiri Iklan oleh Pub Future Ekspresi Qiyu Honglei menjadi serius saat dia berkata Tapi monster itu benar-benar tak terkalahkan Tidak ada yang bisa kita lakukan juga Ini hanyalah monster dari area luar makam Siapa yang tahu betapa mengerikannya monster lain yang dikurung oleh penguasa abadi bawapu Jing Teng segera berkata Nama monster ini adalah Dea Trapper Cangkangnya kebal terhadap semua serangan di bawah tingkat dewa Sabit pemanennya muncul dan menghilang secara tak terduga dan bergerak secepat bintang jatuh Itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani Zuan sedikit terkejut Berpikir, bukankah wanita ini tahu terlalu banyak tentang makam besar itu Namun, dia berkata Pelindungnya yang anti tembus bisa diatasi Tetapi bilahnya terlalu cepat dan mustahil untuk dilawan Ketika kelompok itu mengingat tebasan-tebasan itu Mereka tahu bahwa serangan itu sudah melampaui pemahaman mereka Meskipun tubuh Zuan kuat Terbelah menjadi dua bagian secara langsung tetap bukan pengalaman yang baik Qiyu Honglei berkata Aku bisa menggunakan Wall of Size untuk membantumu memblokir satu serangan Bagaimanapun, itu adalah keterampilan bertahan yang paling kuat Dari elemen cahaya Kalau begitu tidak masalah Kata Zuan, raut wajahnya berubah Ia segera mendiskusikan rencana dengannya Monster itu sudah menyadari keberadaan mereka Mereka tetap di tempat tanpa berlari seperti semut lainnya Jadi sulit untuk tidak menyadari keberadaan mereka Karena itu, ia mengacungkan delapan kakinya yang panjang dan dengan cepat menyerang mereka Zuan menghadapinya secara langsung Menggunakan kemampuan grengale dan langsung menyerang kepala monster itu Mata majemuk deat reaper bergerak cepat saat melihat Zuan Dua bilas sabitnya langsung menyerang Begitu cepatnya sehingga mustahil untuk bereaksi Untungnya, Qiyu Honglei baru saja menyelesaikan persiapannya Memadatkan tembok keluhan di sekeliling tubuh Zuan Pedang monster itu menghantam permukaannya hampir bersamaan Tembok keluhan yang selama ini dikenal mampu memblokir semua serangan Langsung hancur Namun, entah baik atau buruk Serangan itu berhasil menghentikan kedua bilah pedang itu Sebelum sabit-sabit itu bisa bergerak lagi Zuan melancarkan gerakannya Menebas dengan pedang te Garis ki pedang yang cemerlang muncul di depan mata orang-orang Tak seorang pun yang hadir dapat menggambarkan serangan pedang itu dengan kata-kata Tak sedikit ahli yang hadir, tetapi pada saat itu Mereka semua merasakan ketidakberdayaan Seolah-olah selama serangan pedang ini muncul Tidak akan ada sedikitpun peluang untuk menang Cangkang keras monster itu tidak mempan kali ini Pedang ki yang tak berujung langsung menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping Zuan menghela napas lega Pedang te adalah senjata suci Dan bersama dengan pedang ki miliknya yang membawa keyakinan yang tak terkalahkan Tidak mungkin cangkang itu dapat menghalangi serangannya Kiyu Honglei juga menunjukkan ekspresi terkejut Dia sudah sering bermimpi bertarung bersama Zuan Tetapi dia tidak pernah punya kesempatan Sekarang, keinginannya akhirnya terpenuhi Tiba-tiba, Zuan merasakan bahaya Hati-hati, teriak Kiyu Honglei dengan waspada Dua tungkai depan monster itu sempat berhenti setelah kepalanya hancur Tetapi kemudian tiba-tiba bangkit lagi Menebas Zuan Namun, Honglei telah menggunakan wall of size Jadi dia tidak dapat menggunakannya lagi untuk beberapa saat Iklan oleh Pub Future Zuan juga tidak menduga serangan itu Dan merasa menyesal sesaat Ia sempat lupa bahwa serangga berbeda dengan kebanyakan hewan Dan tidak akan langsung mati meskipun tanpa kepala Ia tidak punya waktu untuk menghindar lagi Dan hanya bisa mengacungkan pedang Tae untuk menghadapi serangan itu Karena ia tidak bisa melihatnya Ia hanya bisa menggunakan serangan sebagai pertahanan Mari kita lihat siapa di antara kita yang mati Saat dia membayangkan kaki depannya yang besar Dia bertanya-tanya apakah tubuhnya yang telah ditempa Melalui sutra asal mula primordial dapat bertahan atau tidak Tiba-tiba, sebuah suara dengan cepat berseru Yang gagah berani harus bergabung dalam barisan perang Pasukan ada di utara, kura-kura hitam menunggu panggilan Zuan tidak ragu lagi Menghujani tubuh monster itu dengan pedang ki yang tak berujung Tubuhnya yang hancur meleleh karena pedang ki Tetapi anggota tubuh depannya juga menyerangnya Zuan mengatupkan giginya dan menutupi seluruh tubuhnya Dengan ki untuk bertahan dari kerusakan Namun, yang mengejutkannya Tidak ada rasa sakit sama sekali Ketika dia melihat ke bawah Dia melihat baju sirah dari kulit penyu mengelilinginya Menghalangi kedua bilah pedang dengan sempurna Saat monster itu mati Anggota tubuhnya yang seperti Sabit juga kehilangan kekuatannya Dan Zuan dengan cepat meraihnya Sabit kematian Beberapa kata muncul di sistem papan ketik Seolah-olah mengenali benda-benda tersebut Zuan berpikir dalam hati Ini mungkin berguna dan menyimpannya di dalam manik kaca cemerlang Weisu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget Bos, kamu benar-benar membawa benda penyimpanan sebesar itu Kedua Sabit itu panjangnya beberapa meter Itu bukan benda yang bisa dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan biasa Zuan tertawa dan berkata Kebetulan aku punya satu Dia melihat ke arah Jing Teng dan menambahkan Terima kasih telah menolongku, nona Jing Kalau tidak, aku mungkin sudah terbelah dua Bahkan Kiyuhonglei pun menatap Jing Teng dengan penuh rasa terima kasih Dia tidak merasa cemburu Saat itu, jantungnya hampir copot karena takut Untungnya, Jing Teng ada di sana untuk membantu Jing Teng berkata dengan acu tak acu, tubuh Tuan Muda sekeras logam Bahkan tanpa bantuanku, kau hanya akan menderita beberapa luka Tidak akan ada ancaman terhadap nyawamu Weisu bertanya dengan bingung Bagaimana kamu tahu kalau tubuhnya sekeras logam? Kiyuhonglei juga memperhatikan dengan rasa ingin tahu Mungkinkah Jing Teng tahu bahwa Ahsu telah mengolah sutra asal mula? Wajah Jing Teng memerah, tetapi dia juga bereaksi cepat Dia segera menjelaskan Saya melihat kulitnya memancarkan cahaya dan keilahian Dan menyimpulkan bahwa dia pasti telah mengembangkan teknik rahasia Begitulah, kata Weisu dan Kiyuhonglei Tanpa banyak keraguan Hanya wajah Jing Teng yang memerah Orang-orang di sekitar juga berkumpul di sekitar mereka Berterima kasih kepada Zuan karena telah menyelamatkan nyawa mereka Sambil bertanya dari mana mereka berasal Lagipula, tidak mungkin orang-orang Seperti ini tidak memiliki nama Zuan tidak ingin terlalu dekat dengan mereka Jadi mereka berpisah setelah beberapa patah kata Alasan sebenarnya dia menyelamatkan mereka adalah karena dia ingin bertarung Itu tidak ada hubungannya dengan mereka Apakah kita akan bertemu monster yang lebih kuat lagi mulai sekarang? Pertanyaannya pada Jing Teng Jing Teng tampaknya tahu banyak tentang makam besar ini Deat reaper itu sudah sangat kuat Kekuatannya bahkan melebihi seorang Grandmaster Aku tidak pernah menyangka akan berhadapan dengan orang seperti itu Kata Jing Teng sambil menatap Zuan dengan ekspresi aneh Meskipun pelatihan pria ini tidak tinggi Pedangnya jelas meninggalkan kesan yang mendalam padanya Bab 1789 tertangkap basah Zuan tersenyum dan berkata Ini bukan sesuatu yang bisa kuhadapi sendirian Sebaliknya, kita bekerja sama untuk mengalahkannya Tanpa bantuanmu, aku pasti sudah terpotong dua oleh monster itu Senyuman muncul di sudut bibir Jing Teng Suasana hati tiba-tiba membaik sedikit Kiyu Honglei membungkuk ke arahnya dan berkata Nona Jing, terima kasih telah menyelamatkan Ahsu Saya harap Anda tidak menyimpan dendam jika saya pernah menyinggung Anda sebelumnya Entah mengapa, ketika melihat Kiyu Honglei menatap Zuan dengan begitu tulus Jing Teng langsung merasa sedikit kesal dan berkata Pilihanku untuk menyelamatkannya tidak ada hubungannya denganmu Mengapa kamu perlu berterima kasih padaku karenanya Kiyu Honglei mengangkat alisnya Apakah wanita ini dengan jelas menyatakan niat untuk melawannya Tiba-tiba dia berpikir Tunggu, mengapa cara bicaranya sangat mirip dengan Ahsu Zuan terbatuk dan segera mengganti topik pembicaraan Monster apa lagi yang tersisa Nona Jing, tolong beri kami gambaran kasar tentang tempat ini agar kami tidak terkejut nanti Jing Teng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan frustrasi Aku juga tidak tahu Weisu menyuarakan ketenangannya Hah, tapi, apakah kamu tidak tahu tentang deat reaper itu? Kenapa kamu tidak tahu hal lainnya? Kiyu Honglei juga menatapnya dengan bingung Wanita ini tampaknya tidak banyak bicara sejak awal hingga sekarang Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakannya Jing Teng menjelaskan Sebelumnya, aku sudah bilang padanya bahwa ingatanku belum lengkap Tetapi tiba-tiba aku teringat beberapa hal ketika melihat monster itu Mungkin aku hanya akan mengingat beberapa hal ketika kita bertemu makhluk lain Begitulah adanya Komentar yang lain sambil menganggup dalam hati Kiyu Honglei diam-diam mengirimkan transmisi suara Ah Su, Jing Teng ini agak aneh Jika dia benar-benar hanya tanaman merambat yang diterangi oleh penguasa abadi Baopo Bukankah ini agak keterlaluan? Memang agak aneh Namun, sejauh ini, dia tampaknya tidak menyimpan dendam Kita hanya perlu sedikit lebih berhati-hati Jawab Suan Bagaimana kau tahu dia tidak menyimpan dendam? Bukankah itu hanya karena dia cantik? Kiyu Honglei menakutkan Sungguh, emosi dan hal-hal semacam itu sungguh aneh Dia merasa sangat bersyukur karena Jing Teng telah menolongnya sebelumnya Namun sekarang, dia merasa curiga lagi Ketika dia melihat sejumlah titik kecil amarah yang masuk Zuan tidak dapat menahan tawa Kelompok itu segera melanjutkan perjalanan ke makam besar itu Dindingnya dipenuhi berbagai mural indah yang dibentuk di sana Mural-mural itu tampaknya menggambarkan adegan pertempuran, perjalanan, dan persembahan kurban Namun, anehnya, tidak ada satupun figur yang berkepala Jika itu karena erosi waktu, tidak masuk akal jika hanya kepala yang bermasalah Tetapi jika seseorang dengan sengaja menyingkirkannya, apa artinya dibalik itu? Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di nfl.com Iklan oleh Pub Future, Nona Jing, apakah Anda tahu cerita di balik mural-mural ini? Tanya Zuan, menoleh ke arah Jing Teng, yang ada di hadapannya Pipinya tampak seperti digambar dengan kuas, dan kulitnya sangat indah dan tanpa celah Alisnya seperti gunung berwarna kuning kemasan dengan mata air Dia benar-benar cantik Kiyuhong Lei diam-diam juga menajamkan telinganya Meskipun dia tidak senang mereka mengobrol, dia juga penasaran apakah mural-mural ini menyimpan rahasia Jing Teng memegang dahinya dengan lembut dan berkata Tidak, aku tidak punya kesan sedikitpun tentang mural-mural ini Ada apa? Nona Jing Weisu tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat Nona Jing merasa tidak nyaman Jing Teng menggelengkan kepalanya dan menjawab Tidak apa-apa, aku hanya sedikit sakit kepala Zuan dan Kiyuhong Lei saling berpandangan Mungkinkah saat mereka memasuki makam besar, ingatannya mulai pulih Tiba-tiba, Zuan menggigil Semua bulu halusnya berdiri tegak Dia menatap kekejauhan dengan ekspresi serius Tiba-tiba terdengar suara ceria Dunia ini sungguh sempit, markis agung Zhao Hao berdiri di dekatnya Kedua tangannya di belakang tubuhnya sambil menatap dingin ke arah Zuan Li Changsheng dan Zuan Bajing berdiri dengan hormat di sampingnya Mereka menikmati setiap detik dari pemandangan itu Kita tidak bisa menjadi satu-satunya yang menanggung pelecehan Bocah, sekarang giliranmu Ketika melihat kelompok Zhao Han, ekspresi Kiyuhong Lei menjadi sedikit getir Bagaimanapun, sekte iblis menentang istana sejak awal Dan mereka bahkan telah melancarkan serangan ke istana kekaisaran Sekarang setelah mereka bertemu langsung Itu pertanda buruk Jingteng tidak mengenali Zhao Han Tetapi dia bisa merasakan kekuatan yang dalam dan tak terduga terpancar darinya Dia juga memperhatikan bahwa tubuh Zuan dan Kiyuhong Lei benar-benar tegang Dia belum pernah melihat mereka begitu gugup sebelumnya Jadi, yang mulia Kita benar-benar berbagi takdir Dunia ini begitu luas Namun kita akhirnya bertemu satu sama lain dengan mudah Kata Zuan sambil mendesah Pada saat yang sama, dia penasaran mengapa kelompok Zhao Han ada di sini Bukankah mereka yang pertama memasuki makam? Mengapa mereka masih di sini? Jingteng terkejut Yang mulia, tidak ada kata, yang mulia, di dunia ini Dahulu kala, pernah ada seorang kaisar di dunia ini Tetapi dunia telah terpecah belah cukup lama Yang tersisa hanyalah raja-raja dari negara-negara kecil Konsep-konsep seperti Panglima, penguasa kota, dan kaisar telah lenyap dengan cepat seiring berjalannya waktu Kau pasti sudah lama melihat kaisar ini, kata Zhao Han Ia tampaknya bisa melihat dengan jelas pikiran Zhao Han dan menjelaskan Awalnya aku memang maju ke depan Tetapi kemudian, aku menyadari bahwa ada banyak batasan dan monster yang tangguh Bahkan ada beberapa yang akan sedikit menyulitkan kaisar ini Jika aku terus maju ke depan, bukankah aku hanya akan bekerja untuk mereka yang ada di belakang? Apa hak orang-orang itu untuk membuatku melakukan hal seperti itu? Apa yang dikatakan yang mulia benar, kata Zhu Han sambil mendesah kecewa Jika Anda membiarkan orang-orang itu pergi, mereka bisa mencari jalan untuk Anda Mengapa saya tidak memikirkan hal seperti itu? Orang macam apa Zhao Han itu? Dia adalah rubah tua yang tidak bertindak tanpa dorongan Bagaimana mungkin dia bisa bekerja untuk orang lain? Ketika melihat ekspresi Zhu Han yang putus asa, Zhao Han hanya merasa sangat senang Ia berkata, kaisar ini juga mengira bahwa karena Li Changsheng dan Xuan Bajing dapat memasuki dunia ini Kelompokmu kemungkinan besar juga akan berada di sini Lebih jauh lagi, makam besar ini pasti akan menjadi hal yang paling mungkin menarik perhatian seluruh dunia Jadi aku menyimpulkan bahwa kau pasti juga telah tiba Karena itu, aku memutuskan untuk menunggu di sini Lihatlah, kau benar-benar muncul Ia kemudian berhenti sejenak dan melihat sekeliling Zhu Han sebelum bertanya Hmm, apakah hanya kalian berdua? Di mana yang lainnya? Iklan oleh Pub Future Zhu Han teringat sesuatu dan segera berkata Kita berpisah Mereka sudah masuk lebih jauh ke dalam makam Sang pembawa persembahan tampaknya telah menemukan sesuatu Ekspresi Zhao Han sedikit berubah Tetapi dia segera berkata sambil tersenyum Nak, kata-katamu selalu bercampur dengan kebohongan, seperti yang diharapkan Kamu ingin kaisar ini tidak berselisih dengan kelompokmu dan malah mencari mereka, kan? Zhu Han Bajing berkata setuju Benar sekali Bagaimana mungkin bakat yang tidak berarti sepertimu bisa menipu yang mulia Li Changsheng juga berkata Yang mulia bijaksana Zhu Han memasang ekspresi aneh saat berkata Hei, baik atau buruk, kalian berdua adalah Grandmaster, tetapi kalian malah berakhir menjadi antek Bukankah kalian berdua berencana untuk membunuhnya belum lama ini? Dia tahu bahwa Zhu Han sudah menginginkannya mati, jadi berpura-pura menjadi bawahan yang setia akan sia-sia Karena itu, dia sudah memikirkan cara untuk menyelamatkan diri Wajah Tuali Changsheng memanas Dia biasanya menganggap dirinya anggun dan anggun, memandang perilaku dan perbuatannya sendiri sebagai perbuatan abadi Namun, dia tidak punya pilihan selain melayani Zhu Han kali ini, yang pasti sedikit memengaruhi hati Dao-nya sendiri Tidak perlu bagimu untuk mencoba dan menabur perselisihan di antara kita, kata Zhu Han Bajing Sebaliknya, dia sedikit lebih licik Dia menangkupkan tangannya ke arah Zhu Han dan berkata Karena kemurahan hati yang mulia, kamu mengabaikan kesalahan kami Fakta bahwa kami dapat melayani yang mulia adalah berkah terbesar Li Changsheng hampir muntah mendengar kata-kata itu Orang ini benar-benar tidak tahu malu Zhao Han tidak terburu-buru untuk bertindak Dia memandang Zhu Han seperti kucing yang bermain dengan tikus Berkata, orang-orang di dunia selalu berkata bahwa kamu menghabiskan hari-harimu dengan santai dan tanpa beban Hari ini, bahkan kaisar ini pun terkagum-kagum Sudah berapa lama, namun, selain saintes dari sekte iblis Kamu telah berhasil mendapatkan kecantikan luar biasa lainnya Meskipun dia sudah tua sekarang dan lebih peduli tentang keabadian Dan wanita tidak lagi menarik perhatiannya Dia tetaplah seorang pria Dia adalah kaisar itu sendiri Namun dia tidak memiliki kecantikan sebanyak Zhu Han Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak bahagia Wajah Jing Teng menjadi agak merah Tetapi bahkan setelah membuka mulutnya Dia tidak mengatakan apapun lagi Yang mulia salah paham Nona Jing dan saya tidak memiliki hubungan seperti itu Sebaliknya, dia memiliki hubungan dengan makam besar ini Jawab Zhu Han Wajah Jing Teng memucat Tiba-tiba dia menatapnya Jangan bilang orang ini ingin menjualku demi kesempatan bertahan hidup Benar saja Zhu Han tiba-tiba tertarik Dia menjawab Oh, hubungan macam apa yang dia miliki dengan makam besar ini Suaranya mengandung sedikit keraguan Jing Teng tampak agak terlalu muda dan lemah Jadi sangat sulit baginya untuk membayangkan dia memiliki hubungan dengan makam besar ini Jika saya tidak salah Yang dicari oleh yang mulia adalah kesempatan abadi Kesempatan untuk hidup abadi Nona Jing ini kebetulan bertemu dengan penguasa abadi Baopo di masa lalu Kata Zhu Han sambil tersenyum Hati Jing Teng benar-benar hancur Dia pernah mengalami pengkhianatan di masa lalu Apakah dia akan mengalami pengkhianatan lagi hari ini? Mengapa kali ini terasa lebih menyakitkan? Kiyuhong Lei menatap Zhu Han dengan bingung Dia menolak untuk percaya bahwa kekasihnya adalah orang seperti itu Mungkinkah dia telah memikirkan suatu solusi? Namun, Zhu Han adalah makhluk terkuat yang diakui publik di dunia Dan pihak mereka terlalu kurang untuk dibandingkan Bahkan jika Xuan Ba Jing dan Li Changsheng berganti pihak Mereka tetap tidak akan memiliki sedikitpun kesempatan Bagaimana dia bisa menemukan jalan keluar? Penguasa abadi Baopo Seru Zhao Han Matanya berbinar Ia menatap Jing Teng dengan tatapan membara Ia telah menghabiskan beberapa waktu di dunia ini dan tentu saja mendengar legenda seputar penguasa abadi itu Jika Nona dapat menceritakan semua hal yang berhubungan dengan penguasa abadi Baopo Kaisar ini dapat mempertimbangkan untuk melepaskan mereka yang berada di sisimu Jing Teng menjawab dengan dingin Apakah mereka mati atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku Mengapa aku perlu memberitahumu sesuatu? Ekspresi Zhao Han berubah dingin Kapan dia pernah ditolak begitu terus terang sebelumnya? Dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk menahan Jing Teng Namun, Zhu Han tiba-tiba berkata Sebenarnya, bukan hanya Yang Mulia saja yang ingin mendapatkannya Bahkan Raja Hantu Alam Yin yang telah mencarinya selama ini Kalau tidak salah, dia seharusnya ada di makam besar ini juga Bisakah Yang Mulia menang melawan Raja Hantu yang legendaris itu? Mata Zhao Han menyipit Ada legenda seputar Raja Hantu kemanapun dia pergi Raja Hantu jelas merupakan makhluk yang tak ada duanya Hantu nomor satu Banyak rumor yang agak menggelikan Mengklaim hal-hal yang bahkan tidak mampu dilakukan Zhao Han sendiri Dia menduga bahwa sebagian besar rumor ini dibesar-besarkan Tetapi ada kemungkinan kecil bahwa itu benar Karena itu, dia masih merasa khawatir terhadap Raja Hantu Namun, dia adalah seseorang yang selalu memandang rendah orang lain Jadi bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Dia menjawab Ham, hanya seorang Raja Hantu yang ingat Apa yang perlu ditakuti oleh Kaisar ini? Jangan sia-siakan kesempatan untuk mencoba mengancamku Dia tentu saja tidak berniat untuk terus bertukar kata dengan Zhuan Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Jing Teng dan berkata Karena kamu memiliki hubungan dengan penguasa abadi Baopo, datanglah ke sini saja Dia segera mengulurkan tangannya ke arah Jing Teng sambil berbicara Sebuah tangan emas raksasa terbentuk di udara dan mencoba meraihnya Tangan itu tampak bebas dari batasan waktu dan ruang dan langsung tiba di depan Jing Teng Ketika merasakan tekanan yang mengerikan Qi Honglei secara naluriah melepaskan pertahanan mutlak elemen cahaya Wall of Size Sayangnya, di hadapan Zhao Han Keterampilan yang dikenal karena daya tahannya ini terbuat dari kertas Tangan emas raksasa itu dengan mudah menembusnya Yang gagah berani akan bergabung dalam formasi menuju kemenangan Pasukan ada di utara, kura-kura hitam menunggu panggilannya Teriak Jing Teng Sebuah proyeksi kura-kura hitam muncul di sekelilingnya Proyeksi itu sebenarnya mampu menghalangi tangan emas raksasa itu Hem, seru Zhao Han? Menatap kura-kura hitam itu dengan heran Dia tidak menyangka Jing Teng mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dengan kultifasinya Meskipun begitu, di matanya, dia masih tidak lebih dari seekor semut Dia mengerahkan sedikit kekuatan dan tinju emasnya mengepal Suara retakan memenuhi persyaratan udara Tak lama kemudian, proyeksi cangkang kura-kura itu hancur total oleh tangan emas besar itu Jing Teng juga dicekik oleh tangan emas raksasa itu dan diarahkan ke Zhao Han Matanya dipenuhi keputusasaan Namun, yang lebih tidak melepaskan dari keputusasaan adalah hawa dingin yang dirasakannya di dalam hati Orang itu tidak melakukan apapun sejak awal Dia tertawa sendiri Orang mungkin akan menggunakan kesempatan ini untuk lari Bukan Dia pernah dihianati sekali di masa Lalu, dan sekarang Dia dihianati lagi Jing Teng Jing Teng Mengapa kamu tidak belajar dari kesalahanmu Namun, entah mengapa Dia masih menoleh ke arah orang itu tanpa sengaja Tiba-tiba, dia melihat jejak cahaya pedang yang cemerlang Cahaya itu bahkan lebih menyilaukan dan cemerlang dari pedang yang dia lihat dalam perjalanan ke sini Seolah-olah sungai bintang telah muncul di depan mata Cahaya pedang yang menyerupai aliran Atina menghantam tangan emas raksasa itu dan benar-benar memotongnya di pergelangan tangan Tangan yang menjebak Jing Teng hancur berkeping-keping Dan dia jatuh dari udara Kiyu Honglei bergerak lebih dulu Menangkap pinggangnya Ketika dia melihat ekspresi terkejut Jing Teng Dia berkata dengan kesal Kenapa kamu menatap seperti itu? Apakah kamu ingin dia menangkapmu dan berputar beberapa kali di udara atau semacamnya? Wajah Jing Teng memerah dan dia mendorong Kiyu Honglei menjauh Dia sudah memulihkan kemampuannya untuk bergerak Jadi tentu saja dia tidak perlu digendong Berada begitu dekat satu sama lain hanya meningkatkan ketegangan di antara mereka Membuatnya merasa aneh Kiyu Honglei juga tidak berminat berdebat dengannya Dia pindah ke sisi Zuan dan bersiap untuk mendukungnya Iklan oleh Pub Future Pada saat itu, Zuan tidak memikirkan sedikitpun pikiran romantis Sebaliknya, dia menatap Zauhan dengan ekspresi serius Waspada terhadap serangan mendadak Mata Li Changsheng dan Zuan Bajing membelalak Mereka benar-benar tercengang oleh pemandangan itu Apa-apaan ini, itu tangan Kaisar Kita berdua tidak akan bisa berbuat apa-apa Tapi malah dihancurkan oleh seseorang yang menggunakan pedang Zuan Mereka telah melihat pertarungan di Gunung Valet Meski sangat memukau, penampilan Zuan tidak terlalu mengejutkan Tampaknya dia sengaja menahan diri saat itu Keduanya adalah pengguna pedang Jadi mereka secara alami menyadari betapa kuatnya serangan pedang itu Itu membawa kekuatan yang tak tertandingi Itu benar-benar mengejutkan Berapa umur Zuan Namun, dia mampu mewujudkan niat pedang seperti itu Apakah kita hidup selama ini dengan sia-sia Zauhan juga menatap Zuan dengan heran Dan berkata Tidak terduga, sungguh tidak terduga Kau ternyata sudah tumbuh sampai ke level ini Tidak heran kau bisa menjadi bupati ras iblis Sebelumnya, dia sudah sedikit curiga Tidak peduli seberapa banyak ras iblis telah jatuh Mereka tetaplah lama saingan yang telah berseteru Dengan ras manusia selama bertahun-tahun Mengapa mereka tiba-tiba membiarkan bocah kecil ini Mengambil posisi bupati Saat itu, dia curiga bahwa permaisuri kedua Yang baru saja bangkit hanya bernafsu pada tubuh Zuan Bagaimanapun, anak ini memang memiliki keterampilan Yang cukup baik dalam menghadapi wanita Hanya ketika dia melihat serangan pedang Zuan Dia mengerti bahwa itu memang pantas Zuan berkata dengan serius Kita berdua terjebak di ruang bawah tanah rahasia saat ini Dan ada Raja Hantu yang tak terduga sedang mengawasi Dari balik bayang-bayang Apakah kita perlu melakukan konflik internal sekarang Dan membiarkan semua keuntungan diambil Dia segera menambahkan Menurut apa yang aku tahu Selain Raja Hantu Ada juga Master Sekte Langit Surgawi Sun En Dan Guild Petualang Sang Ao Keduanya tampaknya memiliki keyakinan yang menyaingi yang mulia Mereka pasti tertarik dengan makam besar ini juga Dan kemungkinan besar akan berada di sini Zauhan terdiam sejenak Beberapa saat kemudian Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Dulu, aku mungkin benar-benar yakin dengan kata-katamu Namun, kamu tumbuh terlalu cepat Sampai-sampai aku pun merasa sedikit tertekan Jika kamu dibiarkan terus tumbuh Kamu mungkin benar-benar dapat mengancamku suatu hari nanti Akan tetapi Lebih baik berurusan denganmu Sebelum kamu dibiarkan dewasa sepenuhnya Zuan terdiam Sekarang setelah dia menerima pengakuan Zauhan Dia bahkan tidak tahu apakah harus merasa senang atau kesal Kiu Honglei segera berkata Kau adalah kaisar yang tak tertandingi Yang dipuja oleh banyak kultifator Bukankah seharusnya kau merasa menghargai junior yang luar biasa Lebih jauh, ku dengar bahwa orang yang benar-benar kuat Merasa bahwa tidak ada yang setara adalah semacam kesepian Dan mereka mencari lawan yang layak sepanjang hidup mereka Mengapa kau berpikir untuk membunuh seseorang lebih awal Bukankah itu hanya menurunkan statusmu terlalu banyak Dia tahu betapa mengerikannya Zauhan Dulu, ketika gurunya telah mencapai kultifasi yang mendalam Dia tidak pernah menganggap penting kultifator lain Pada akhirnya, Yun Jianyu pergi ke istana kekaisaran untuk menyerangnya Namun, dia bahkan belum sempat bertemu langsung dengan Zauhan Sebelum dia terluka parah Setelah itu, Yun Jianyu berada dalam suasana hati yang buruk untuk waktu yang lama Kiu Honglei tidak tahu bagaimana gurunya bisa menyingkirkan bayangan mental itu Sekarang, meskipun Ahzu kuat Dia belum tentu lebih kuat dari Yun Jianyu saat itu Dia pasti akan berada dalam bahaya jika melawan kaisar Karena itu, Kiu Honglei mencoba menghasut kaisar dengan kata-kata dan membuatnya menyerah untuk bertarung Sungguh penyihir yang pintar dan fasi, kata Zauhan sambil tersenyum Apakah kamu sudah terlalu banyak membaca novel fiksi? Mereka yang mencapai hal-hal hebat secara alami akan menghentikan bahaya sejak awal Seberapa hebat perasaan berada di atas semua orang lain Siapa yang mau menjadi masokis dan mencari seseorang dengan kekuatan yang sama? Di masa lalu, ketika dia dan kaisar iblis masih menjadi rival Tidak ada pihak yang mampu melakukan apapun terhadap pihak lain Itulah sebabnya dia tidak pernah mampu mengalahkan ras iblis Itu bukanlah hal yang menyenangkan Dia telah mengharapkan kematian mendadak kaisar iblis berkali-kali Sayangnya, saat itu terjadi Dia sendiri sudah mulai mendekati surga dan kemerosotan manusia Dibandingkan dengan berurusan dengan ras iblis Umur panjangnya sendiri lebih penting Kiyu Honglei terdiam Dia tidak menyangka kaisar tidak memiliki kefasihan seorang guru sama sekali Jing Teng tiba-tiba berkata Sikapmu salah Tanpa motivasi bersaing dengan rival Mustahil bagimu untuk mencapai keabadian hanya dengan mengandalkan dirimu sendiri Jika itu cara berpikirmu Kamu tidak akan bisa maju lebih jauh dalam hidup ini Ekspresi Zhao Han menjadi gelap saat dia membentak Bahkan seseorang dengan kultivasi semut sepertimu layak menguliahiku Merasakan bahwa sang kaisar kini benar-benar marah Zuan melangkah di depan Jing Teng karena takut dia akan tiba-tiba menyerang Jing Teng merasa hangat di dalam hatinya saat melihat gerakannya Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi tanpa sedikitpun rasa takut Berkata, kultivasiku memang sebanding dengan seekor semut Tetapi kata-kata itu tidak diucapkan olehku Melainkan, itu diucapkan oleh penguasa abadi bawapu Meskipun kultivasimu tinggi Dibandingkan dengan penguasa abadi saat itu Itu masih jauh Iklan oleh Pub Future Ekspresi Zhao Han berubah Dia bertanya, apakah dunia ini benar-benar memiliki makhluk abadi? Tentu saja, jawab Jing Teng Penguasa abadi bawapu adalah contohnya Hahaha, sepertinya surga akhirnya mengasihaniku dan memberikan kesempatan abadi Kata Zhao Han dengan ekspresi fanatik Keabadian yang dikejarnya selalu tampak seperti sesuatu yang cepat berlalu dan ilusi Baru sekarang dia merasa seolah-olah itu benar-benar hampir dalam genggamannya Bahkan Li Changsheng dan Xuan Bajing pun ikut bersemangat Lagi pula, begitu seseorang mendapat posisi pemerintahan Semua kroninya juga akan masuk Mereka pasti akan Pah-pah-pah, sungguh kroni kita ini Itu hanya memberiku lebih banyak alasan untuk tidak membiarkanmu pergi Aku akan menyingkirkan bocah nakal Xuan dulu Zhao Han tiba-tiba berkata sambil tertawa jahat Dia tiba-tiba mengarahkan jarinya ke Xuan Sebuah jari emas langsung muncul di dahinya Begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu Jari itu tampaknya membuat ruang itu sendiri runtuh Jika seseorang terkena jari ini Jelas bahwa tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali Jika kau membunuhnya Aku pasti tidak akan memberitahumu satu hal pun Teriak Jing Teng Mata Zhao Han menyipit dan dia mengarahkan jarinya ke bawah Dia mengarahkannya ke dada Xuan Namun, Xuan dengan cepat menggunakan grengale Dan langsung bergerak sejauh seratus meter Zhao Han berkata dengan tenang Ruang sudah tidak berarti bagiku Dia tidak bergerak sama sekali Namun jari emas itu mengejar Xuan tanpa henti Xuan meraung Pedang panjangnya terlepas dari sarungnya Memancarkan cahaya pedang yang cemerlang Namun, dia tidak mengenai apapun Sementara jari emas itu langsung menekan dadanya Aduh, darah menyembur keluar dari mulut Xuan Saat ia terpental seperti karung compang kemping Ah Su, Tuan Mudasu, Kiyu Honglei dan Jing Teng sama-sama ketakutan Mereka segera berlari untuk memeriksa kondisinya Zhao Han berkata dengan dingin Sebelumnya, aku sama sekali tidak mencoba bertahan Karena aku sudah pernah melihat pedang itu sekali Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku terkena serangan lagi Jika aku memberimu beberapa tahun lagi Dengan niat pedangmu Sebenarnya akan ada kesempatan bagimu untuk menghadapiku Sayangnya, kau masih jauh dari itu sekarang Li Changsheng dan Xuan Bajing saling berpandangan Keduanya melihat keputus asaan di mata masing-masing Untungnya, mereka telah tunduk kepada Kaisar dan tidak perlu memikirkan hal lain Jing Teng melihat bahwa meskipun Luca Xuan serius Tidak ada bahaya baginya Dia menghela nafas lega Ketika dia melihat Zhao Han berjalan ke arah mereka Dia menghalangi jalannya dan berkata Biarkan dia pergi dan aku akan mengikutimu Zhao Han agak ragu-ragu Dia bisa menangkap mereka berdua Tetapi jika dia menyinggung wanita ini dan dia mengakhiri hidupnya sendiri Itu akan merepotkan Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang cukup tahu tentang penguasa abadi Baopu Tiba-tiba, tangan Xuan menyentuh bahu Jing Teng sambil berkata Terima kasih, Nona Jing Tapi aku bukan tipe orang yang bisa bertahan hidup karena pengorbanan seorang wanita Jing Teng panik dan bertanya Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang sedang kita hadapi? Namun kamu masih berusaha bersikap tangguh Kiu Hong Lei menatapnya dengan ekspresi aneh Kau telah rela mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkannya Namun kau masih mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian Namun, mereka sedang menghadapi bencana besar saat ini Jadi dia tidak punya waktu untuk merasa cemburu Zuan tertawa dan berkata Jangan khawatir, aku punya cara untuk menghadapinya Zhao Han mulai tertawa karena kesal Dia mengulangi Kamu punya cara untuk menghadapiku Selamat menikmati Sama satu Terima kasih Terima kasih.